Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Kesehatan itu penting loh teman-teman, karena kesehatan itu adalah salah satu modal dasar pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, kesehatan juga menjadi fondasi utama bagi individu untuk mencapai potensi terbaiknya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk produktivitas. Kali ini, kita hanya akan membahas mengenai gambaran umum kesehatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Sebelumnya, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu keluhan kesehatan untuk dapat memahami pembahasan kita selanjutnya. Nah, keluhan kesehatan itu adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis, karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya. Selain keluhan kesehatan, terdapat juga angka kesakitan. Angka kesakitan adalah suatu ukuran statistik yang menggambarkan tingkat gangguan kesehatan di suatu populasi dalam suatu periode waktu tertentu. Angka kesakitan didekati dengan presentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari terhadap seluruh penduduk. Berikut ini adalah presentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan menurut jenis kelamin. Presentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan memberikan gambaran awal situasi kesehatan penduduk secara umum. Ukuran lain yang sering digunakan untuk memberi gambaran situasi kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan. Nah, dapat diamati bahwa perempuan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan sebesar 32,44% dibanding laki-laki yang hanya sebesar 27,85%. Hal ini dapat terjadi karena perempuan mengalami perubahan biologis yang signifikan dalam siklus hidup, seperti menstruasi, kehamilan, menopos. Setiap fase ini dapat membawa resiko kesehatan yang spesifik, termasuk gangguan hormonal, anemia, dan masalah kesehatan reproduksi. Dapat diamati pula bahwa angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibandingkan angka kesakitan laki-laki. Hal ini berbanding lurus dengan presentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Pada tahun 2023, presentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan angka kesakitan di Jawa Tengah sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk di Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal ini dapat terjadi karena berakhirnya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak pada kondisi kesehatan penduduk yang perlahan telah kembali optimal. Sebelum membahas mengenai statistik upaya masyarakat dalam mengobati keluhan kesehatan, kalian harus tahu apa itu rawat jalan. Jadi, rawat jalan adalah upaya seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayan kesehatan baik modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah anggota rumah tangga. Berdasarkan hasil SUSENAS pada Maret 2023, sebesar 36,75 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir memilih untuk rawat jalan. Dapat terlihat bahwa penduduk perkotaan yang rawat jalan lebih besar dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Kesadaran penduduk perkotaan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dimungkinkan lebih tinggi dibandingkan penduduk pedesaan. Berikut ini adalah presentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan menurut tempat rawat jalan. Praktik dokter atau bidan dan puskesmas atau pustul masih menjadi pilihan fasilitas kesehatan yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena kemudahan akses praktik dokter atau bidan dan puskesmas atau pustul yang mudah dijangka oleh masyarakat. Sedangkan presentase tempat rawat jalan seperti praktik pengobatan tradisional atau alternatif dan lainnya cenderung lebih rendah. Menurut survei, alasan terbanyak dari masyarakat yang tidak rawat jalan adalah mengobati diri sendiri. Lebih dari seperempat penduduk Jawa Tengah yang sakit memilih tidak rawat jalan karena berusaha mengobati diri sendiri dengan membeli obat tanpa resep dokter. Membeli obat sendiri umumnya merupakan langkah awal bagi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebelum penduduk melakukan rawat jalan. Sebanyak 33,03% penduduk yang sakit tidak melakukan rawat jalan karena merasa tidak perlu untuk rawat jalan. Nah, jaminan kesehatan memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus menghadapi beban finansial yang berlebihan. Apa sih itu jaminan kesehatan? Jadi, jaminan kesehatan itu adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh pemerintah memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Sebesar 70,73% penduduk di Jawa Tengah sudah memiliki jaminan kesehatan dan sebesar 29,27% penduduk di Jawa Tengah belum memiliki jaminan kesehatan. Pemerintah telah berupaya menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. BPJS kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan. Biaya yang tidak semahal dengan asuransi swasta bahkan gratis karena subsidi pemerintah menjadikan BPJS kesehatan kini makin banyak diminati, yaitu sebesar 66,37% masyarakat di Jawa Tengah telah menggunakan BPJS kesehatan sebagai asuransi kesehatan. Berikut ini adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawa jalan menurut jaminan kesehatan yang digunakan. Dapat terlihat bahwa sebagian besar tidak menggunakan jaminan kesehatan dalam berobat, yakni sebesar 54,67%. Namun, hampir 50% dari penduduk di Jawa Tengah telah menggunakan asuransi BPJS untuk berobat. Berikut ini adalah persentase alasan tidak menggunakan JKN atau jam kesedah untuk rawa jalan. Sebesar 15,75% beralasan waktu tunggu pelayanan yang lama, dan sebesar 5,24% beralasan tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan. Jadi, pada tahun 2023, derajat kesehatan penduduk di Jawa Tengah telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Pemerintah perlu memperhatikan bahwa terdapat penduduk yang tidak melakukan rawa jalan dengan alasan tidak memiliki biaya untuk berobat, dan waktu tunggu yang lama walaupun presentasinya kecil. Sosialisasi mengenai pentingnya asuransi kesehatan kepada masyarakat perlu diberikan agar presentase penggunaan asuransi di Jawa Tengah meningkat. Terima kasih telah menonton!